Kuma Pak Teng, coba dijelaskan Pak Teng. Walaupun sudah terkena penyakit busuk batang, dari bawah, berkat labilo, tetap tidak mengganggu pertumburan. Ini Pak Teng. Dan kering. Ini Pak Teng. Ini Pak Teng. Ini Pak Teng. Pak Teng. Pak Teng yang telah melihat kenyataan bahwa di bawah, dari batang bawah, bawah tanaman ini sudah terserang oleh penyakit busuk batang. Busuk batang. Ternyata setelah dikasih aplikasi labilo, tanaman, Alhamdulillah, tidak ada masalah. Bahkan tumbuh normal. Ini contohnya. Kita coba lihat. Ini kan bekas keserang penyakit. Musung ke atas, biar kelihatan bahwa betul masih. Ini adalah bukti aplikasi labilo yang bisa dapat diandalkan sama petani dari Sukamaju, Bapak Ate. Walaupun sudah terserang, tapi untuk kedepannya tetap saja, tidak ada reaksi untuk mengurangi pertumbuhan dalam sugi buah dan juga daun-daun yang ke atas. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.